Selamat pagi, siang, sore atau malam Pagi ini gue lagi ada di Priuk Dan ini kawasan padat penduduk Tapi ternyata di kawasan ini Ada sesuatu yang akan mengejutkan Buat kalian para pecinta otomotif atau para petrolhead Ada apa? Kita lihat bentar lagi Nah, kita jalan di jalan yang gak gitu gede ini Di perkampungan sini Tapi ada hal yang luar biasa yang tersimpan di kampung ini Sebelumnya, kita kenalan dulu sama Pak Rani Halo, Pak Bapak Alhamdulillah, Pak Bapak Halo, ini siapa namanya? Obel Obel Berapa tahun? 9 tahun 9 tahun Nah, kita nanti akan berguru Ceritanya berguru tentang mobil-mobil sport Dan mobil-mobil listrik yang canggih sama Pak Rani Karena sejauh ini kan kita Kalau yang gue bahas kan mobil tua, motor tua Nah, gue pengen diracungin mobil sport Dan supercar Kita ngobrol di sini atau? Beralih ke modernisasi Boleh ya? Nah, lebih Abdul-nya kita di mobil aja Oke, kita lihat koleksinya Bang Rani ada apa Memasuki rumah Bang Ahmad Syah Rani ini berasa masuk ke Man Cave Dimana baru masuk aja gue udah disambut berbagai jenis mainan Ada action figure berbagai karakter dari skala yang biasa, kecil Sampai skala 1 banding 1 alias segede aslinya Terus, selain action figure juga ada model kit atau miniatur mobil Ini skala kecil Tapi ada juga yang skalanya 1 banding 1 juga alias mobil beneran Contohnya adalah ini Ferrari 458 Speciale Dan juga Ferrari 430 Scuderia yang warna silver Konon mobil ini cuma ada satu-satunya di Indonesia untuk varian warna ini Dan harganya udah mencapai belasan miliar So, mari kita lihat koleksi yang lain di garasi yang lain lagi Kita agendanya ini pindah dari satu garasi ke garasi lain Dari Bang Rani Kita ngeliat semua koleksi kendaraan dia Sebenarnya belum semua Karena masih banyak yang masih di bengkel OTW dari dibeli Jadi kita akan liat apa aja yang ampe label di Tiga atau empat garasi itu? Ya, tiga atau empat garasi Ma, misi ma Eh, maaf Ma Ini baru salah satu garasi Isinya udah bikin mangap dari tadi Dari semua koleksi paling mangap liat kiri gue ada Mobil ganteng yang kalian lihat ini adalah Ford Mustang Fastback tahun 1967 Iya, dia masuk ke generasi pertama dari Ford Mustang Karena Ford Mustang generasi 1 itu diproduksi dari tahun 1964 hingga 1973 Dan ini mobil udah fully restored dalam keadaan yang sangat-sangat bagus menurut gue Dia masih pakai setir kiri Yang artinya ini mobil memang untuk pasar ambrik Nah, untuk bagian daleman selain interior Mesinnya ini masih menggunakan mesin inline 6 200 cubic inch atau sekitar 3300 cc Ini Mustang tahun 1967 Masuk kategori poni-car Ini yang tipe fastback Original setir kiri Semuanya masih ori banget Ini enteng banget, parah Ampe pintu-pintunya juga masih presisi Banget Bergerak ke garasi berikutnya Di sini ada racun-racun yang gak kalah keren Seperti contohnya Porsche 911 GT2 RS Lalu Ferrari F360 Spyder Ada juga Porsche 911 GT3 RS Dan juga lagi-lagi Ferrari 458 Special A Sebenernya di garasi ini gak cuma ada 4 mobil ini doang Depannya lagi masih ada 2 mobil listrik Yaitu Tesla Model S dan Tesla Model X Sedangkan Bang Ahmad Syarone ini punya 3 mobil Tesla Satu lagi adalah Tesla Model 3 Dan kita nanti bakal jalan-jalan sama Bang Ahmad Syarone naik mobil Tesla Model 3 Ini adalah pertama kalinya gue naik mobil listrik Semoga gue gak norak Ngetes mobil listrik Itu belum afdol By the way ini pertama kali gue nyobain mobil listrik guys Jadi ya maaf kalau agak-agak norak ya Canggih banget tapi ini Ada kayak iPad gitu disini Ada tablet gede banget Wow Jadi ini gak cuma untuk kontrol mobil Tapi ada entertainment Sistem Disini langsung Yes Hei Udah berapa lama pake Model 3 ya Bang? Ini baru ya Karena Kalau yang model lain Yang S dan X Gue udah pake Ampere tahun setengah Kenapa? Kenapa nambah terus Tesla nya? Karena Kayaknya kan itu bukan brand yang umum ya di Indonesia Ini bagus karena kita gak pernah nyampe ke pom bensin Oke ke listrik kan? Iya Emang gini kalau kita ngomongin kendaraan listrik ya Ini kan di Indonesia secara infrastruktur untuk pengisian bahan listrik ini untuk mobil seperti ini kan masih agak sulit Merasa terganggu gak sih dengan pake ini gitu? Tapi sekarang udah mulai banyak ya Iya kayaknya di Senayan itu ya Di Senayan ada di Pacific Place, di Senayan City, di Alam Sutra juga ada Mungkin satu tahun, dua tahun mendatang merambak ke daerah Ini lebih memudahkan gue terutama Kalau dari Tanjung Priuk Misalnya mau ke Bandung Atau mau ke Surabaya Itu sangat luar biasa Bagaimana menghemat Bahan bakar Dengan ramah lingkungan Ini dari pengalaman secara praktikal Sekali charge itu berapa kilo? Kalau untuk yang model 3 ini Sekali charge 428 kilo perjalanan Oh itu yang realnya ya? Itu yang real Cukup jauh juga itu udah Jauh Jakarta, Bandung loh Kebayang dong kalau akhirannya Berapa jauh yang ditempuh oleh ini mobil gitu Iya Kalau mau gue pake Jogja harus ngisi sekali aja udah Sekali lagi Sekali lagi, dua kali Dan memang percepatan portable chargernya ini Tidak kayak isi bensin lah cepat makan waktu Misalnya Dengan 15 menit Ini teknologinya terus dikembangin Sama Tesla-nya 15 menit untuk? Isi bensin yang paling lama Kita 15 menit Dan diupayakan pengisian charger ini juga di masa mendatang 15 menit Oh fast charging gitu ya? Fast charging Nice Nah kalau ngomongin koleksi bang Ada apa aja sih gitu mobil yang abang koleksi? Mobil yang paling tua ada Yang paling terbaru ada Semua tipe mobil gue punya Ya gue udah ngintipin garasi sih tadi Ada yang Yang paling gue demen ya Yang paling gue demen itu Mustang tahun 67 Fastback tahun 67 Iya fastback Itu pony car ya sebetulnya Kalau disalah Dengan original look Original part Semuanya masih ori banget Itu dapetnya di mana? Dapetnya di Jakarta Kebetulan ada kawan memang kolektor juga Akhirnya waktu itu dia butuh Memang butuh duit kali ya Raya gue beli lah tuh mobil ceritanya Oke Tapi masih sering dipake? Pake? Kemarin pake Ke bengkel juga Karena memang AC nya kurang dingin Ya mau gak mau gue pake Nah Terus untuk mobil-mobil yang supercar ada apa aja? Ya ada Ferrari ya Karena gue suka banget dengan Ferrari Ferrari Spider? Spider? Spider ada 488 ada 458 ada Enzo belum meniat? Enzo kita hanya mengayal saja dulu Yang penting berani jadikan wallpaper dulu Ya Yang penting wallpaper dulu lah Berarti dikemauan gitu Iya sama-sama Saya kalau pengen apa-apa Saya akan jadiin wallpaper dulu Kenapa sih Bang-bang Roni Suka koleksi supercar? Dulu Baktu gembel kan Rasa pengen memiliki kan tidak mampu Pernah gembel? Pernah Udah lama banget Gembelnya 20 tahun lah Gembel itu dalam artian apa nih? Soalnya gembelnya anak menteng juga udah beda lagi nih Gembelnya ya susah lah Gue lahir dan besar di Priuk Sangat hari ini gue tetap dengan tinggal di Priuk Walaupun dalam kondisi yang bisa saja gue beli dimana-mana Tapi kita jangan pernah lupa kacang dengan kulitnya Jadi memang lahir di sini Pengen stay-nya juga di sini Yes Oke Aku tuh pernah denger ceritanya Bang Roni dulu Pernah gabung ke klub mobil tapi gak punya mobil Oh iya Namanya Family Eskudo Club Jadi diantara semua kawan gue Yang gak punya mobil cuma gue doang Tapi gue waktu itu jadi percaya jadi Jadi humasnya Family Eskudo Club Family Eskudo Itu gimana caranya dan kok berani itu gabung ke klub mobil tanpa mobil? Diajak temen Diajak temen Nongkrong Walaupun gue dari rumah dari Priuk Naik bus Mayasari KPD dulu Sampai ke Polda Metro Berang ke parkir timur Dan gue nongkrong Pulangnya kadang ada Yang sejalan pulang memang rumahnya Di daerah Priuk juga Di daerah Semper sana Ada juga yang gak Akhirnya gue pulang naik Tetep naik bus Naik pick oled gitu Ini ground clearance-nya rendah banget ya? Sangat rendah Tapi dia Air Suits atau? Enggak Dia coil over Coil over Berarti bisa di setting juga kan? Bisa Kenapa gak di Air Suits aja Bang? Lebih mengikuti jalanan Gak perlu lah Cukup dengan coil over aja udah Sangat lah luar biasa Oke Nah Kita ngomongin lagi ke otomotif Bang Roni ini Orang yang Cuman ngoleksi aja Atau pake juga Atau mungkin malah dipake Selain harian Balap juga mungkin Balap? Gue ikut balap Tapi Balap Ferrari Challenge Khusus Ferrari Challenge Dan kebanyakan biasanya Mobil yang gue beli Mobil-mobil khusus Yang limited Dan Full-nya Nilai jual Invest ya Nilai jual Terkadang Tinggal tergantung momennya aja Mau jualnya apa Nah itulah yang gue sekarang ngakuin Ya seru juga Jual beli mobil Tapi yang Collector item Oke Yang harganya gak mungkin turun tuh Naik Gak mungkin Terus naik Sama kayak beli tanah Gak mungkin harga tanah Tengah turun Pasti akan terus naik Kecuali tanah Deket Lapindun Sejak kapan tuh Mulai ngoleksi mobil Bang? Ya dari 2007 2008 Udah main mobil Mobil pertama Ferio ya? Bukan Mobil pertama yang dibeli New Ferio tahun 2000 Dengan Gue beli dengan duit sendiri Langsung dari hasil keringat Waktu itu masih harga 90 juta Oke Tahun 2003 Gue beli Itu mobil pertama Mobil pertama Oke Dan itu mobilnya masih ada Sampai sekarang? Masih ada Disimpan jadi kenangan Dan kondisinya Luar biasa Di restorasi Gak di restorasi Masih real Masih real ya? Dari awal gue beli 2003 Dijaga originalitasnya ya? Dijaga Oke Nah Aku kan udah liat beberapa garasi Ada empat Gila Karena gak cukup Coba Misal kalau aku mau nanya Apa sih yang bisa bikin aku pengen main supercar juga? Aku tuh belum nemu funnya gitu loh Karena supercar tuh kalau buat aku Modre Canggih lah Di komunitas gue main Gue pada saat itu mainnya dengan supercar Sama jenggah-jenggah dengan alit Misalnya nanti Main dengan komunitas supercar Pasti juga akan mau Dan pengen Memiliki supercar Sekalipun hanya mimpi Pengen punya Ataupun hanya cuman liat Duduk disebelahnya Atau gabung dengan supercar misalnya Itu sangat luar biasa Baik kok Itu bagian dari mimpi Masalahnya kadang Kalau orang-orang biasanya ya Bang Roni Mungkin awalnya memang suka Tapi begitu ngeliat ini Gak mungkin affordable deh Yaudah lanjarlah dulu Jangan Gak boleh Masalahnya atau tidak Kan yang penting kita ada Ada kemauan Pengen memiliki Kalau sudah punya kemauan Entah kapannya dapet Itu kan bagian dari mimpi yang sebelumnya Terkadang orang Udah lah Gak mungkin lah gue ini Jangan Kita pede aja dulu Walaupun tidak memiliki Tapi rasa kemauan memiliki Ada Dari situ dulu mulai Mau dulu Habis mau Sama kayak kita Pengen sesuatu Taruh di wallpaper dulu Itu kan sebagai Suatu kemauan Seaganya ada satu langkah Lebih dekat Menuju ke usaha Yes Kalau gak usaha Ya gimana Mau memiliki barang Tapi pengenan yang luar biasa Itu kan gak mungkin Gitu Ceritanya Tapi sensasi apa sih bang Yang abang rasain Waktu naik sepekar Gak ada sensasi biasa aja Kalau gue Gue sih Maksudnya kayak Main mobil tua gitu Kayak Sensasinya Kayak Mengendarai sejarah Sensasinya Karena Mobil itu kenceng Kali ya Enak Gue seneng Ngebut dari dulu Itu sensasinya Gak ada yang lain Gak masuk lagi Gak Cakep Ini ada satu pertanyaan Sebelum kita Keluar dari mobil Oke Dengan semua koleksi mobil Dan motor Yang abang punya Dan ini Gue yakin Harganya Kalau di Totalin itu Sudah puluhan miliar Mungkin Abang Gak takut Selama ini kan Ditunjukin ke sosial media Ditunjukin kayak di youtube Pasti lu mau tanya Masalah pajak Iya Yes Pajak teladan Gampang periksanya Ngecek aja Itu simpel Sekarang teknologi luar biasa Dengan pencet-pencet Ngecek Bener kan Punya macaroni Tertip semua Semua kendaraan Ada Beberapa kali Terlambat Karena Lupa Tapi Setelah diingetin Oleh Dipenda Setelah dapet surat Besok bayar Oke Jadi Tidak semestinya Tertip terus Tapi ada Kita punya Selip sedikit Lupa Misalnya gitu Atau Istri lupa ngingetin Biasanya surat dateng Bayar Oke Nah Hal yang kedua Tidak takut dipertanyakan oleh netizen Kok Pejabat punya mobil banyak Duitnya dari mana Ya itu tadi Jadilah pejabat Sebelum Jadilah orang kaya Sebelum jadi pejabat Jangan jadi pejabat Untuk jadi orang kaya Oke Itu pelajaran Yang sangat penting Untuk kita semua Teman-teman Jangan Jangan akhirnya memaksa diri Menjadi pejabat Menjadi orang kaya Itu masalah Jadi Sudahilah diri Diri sendiri Barulah berkarya Untuk orang banyak Jangan Untuk menyikapi diri sendiri Susah Tidak bisa lah Untuk berkarya Kepada orang lain Oh Ngurusin diri sendiri aja Jadi untuk teman-teman yang belum tahu Bang Saroni ini adalah Anggota DPR DPRD atau DPR DPRD Komisi 3 Sekarang masih menjabat Dan masih aktif Dan Beliau Setau gue ya Memang selama ini Sepak terjangnya Selalu berani Karena Dia selalu bilang Ngapain gue takut Orang gue Nggak ada masalah Nggak pernah bikin masalah Kenapa harus Risih Kalau nggak rusuh Oke thank you banget Jalan-jalan ya Luar biasa Ayo Kalau boleh nanya-nanya nih Boleh Dulu waktu kecil Bang-bang-bang Roni Sama emak itu Sudah ketakut Kalau sama saya sih Nggak terlalu deket Karena kan saya cari makan Oke Emak dulu apa sih Deketnya sama nenek Emak dulu kerjanya Rumah makan padang Sama kayak saya Waktu kecil lebih deket nenek Dibanding orang dua Ya karena kan saya Cari makan Mama saya Nenek saya Anak saya dua loh Oke Tonakan saya satu Ini masih tidur Jam 4 pagi Sebelum subuh Saya udah berangkat Ke pasar Belanja Belanja Untuk ngolah Nah nanti jam 8 malam Saya pulang Itu anak udah pada tidur Jadi ketemunya cuma hari minggu loh Iya Hari minggu mau diajak jalan-jalan Emang kayak sekarang hiburan banyak banget ya Iya Paling dulu saya ajak dia ke senen Oke Nah kalau nggak kancol tuh Tuh ya mau minta beli mobil-mobilan tuh Roni kan emang hobi banget sih Suka mobil otomotif dari kecil? Iya Karena memang kita duitnya pas-pasan Saya nggak beliin Nah dia carilah bekas jeruk bali Kulit-kulit Kulit jeruk bali itu dia bikin Mau belom-bilan Nih apalagi sama adenya nih Gini kok Ini adenya Nih sama adenya sayang banget sih Roni Kemana-mana digotong nih Iya Nah dari kecil itu Bang Roni Kalau menurut Mak Sifat yang paling menonjol apa sih? Sifat yang paling menonjol emang dia emang kreatif banget sih Gimana? Kreatif gitu gesit banget tuh Aktifitasnya tuh sekarang kayak anaknya si ober Gak mau diem Tapi Roni aktivitasnya luar biasa memang Apa yang bisa dia kerjakan, kerjakan dong Oke Dari SD Ya nggak tuh udah kreatif banget tuh anak Apa yang orang memang bisa dibantu untuk dibantu Dibantu sama Roni Nah Mak sebagai orang tua itu cara ngedukungnya gimana tuh? Ya cara ngedukungnya saya cuma berdoa dulu lah Gimana nih anak ini suka sekolah tamat SD Begitu SMP Tau nggak kamu begitu sekolah SD? Iya Saya pernah nggak bayaran 3 bulan tuh Makanya si Roni tuh apa? Hah? Ojek payung Oh.. Jadi tambahan sendiri ya? Ya jadi tambahan sendiri lah Ngojek payung Tukang semir Tapi dia juga nggak jual rokok si Roni Iya, iya Sampai sekarang pun tidak merokok Nah alhamdulillah it's the best banget si Roni Iya, iya Nah itulah Makanya dia nyemir itu Pengen berenang di gelagang kan nggak punya duit Hmm.. Dia nggak Oh.. Berarti apapun yang Bang Roni mau waktu itu Kalau emak nggak bisa nyediain beliau akan Usahain sendiri Bukan nggak bisa Bukan nggak bisa Dia maksudnya dia mau cari sendiri loh Dia nggak mau repotkan orang tua loh Oh.. Mungkin dia ngeliat keadaan saya seperti apa ya Jadi dia nggak banyak menuntut Oh.. Bagaimana caranya dia berusaha dia bisa punya loh Itu berkat didikan atau memang udah karakter aja? Ya mungkin udah karakter juga Karena kita udah sibuk dagang Iya, iya, iya Karena neneknya juga orang apa Hmm.. Sama neneknya juga nggak orang kaya Oke.. Oke.. Penjual nasi padang neneknya juga Oke.. Uyutnya juga penjual nasi padang Oh.. Jadi mungkin dia cuma melihat Ya mungkin neneknya praktekin ya diikutin Bagaimana caranya cari duit itu seperti apa Oh.. Oke.. Jadi harus mandiri Yang penting jangan curi Iya Tipe orang saya nggak mau Nah itu motivasi neneknya apa Kalau kerja harus jujur nomor satu Iya Nomor dua harus banyak cerewet Kenapa? Kenapa neneknya kenapa cerewet? Soalnya nanti kalau cerewet disangkain cari muka Enggak Walaupun kita udah tahu pekerjaan itu Kita harus bertanya sama bos kita Enggak usah berdiri orang lain Yang penting kerjaan kita kita kerjakan Dan punya tanggung jawab Oh.. Luar biasa Bang Roni Emang lahir dari rahim yang sempurna Dan tepat ini Amin Makanya sekarang hasilnya kayak gini Enggak Karena nyangka anak saya begini bener Kayak orang-orang ujah tanya Itu mimpi apa Bu Haji? Doanya apa Bu Haji? Saya cuma minta doa Karena saya hidup susah Mama saya dan anak-anak saya mengajarkan Doanya minta keadilan Oke Jangan minta anak kita jadi pejabat Jangan minta anak kita jadi pengusaha hebat Jadi mungkin dua anak ini Ini salah satu bisa mengangkat berajat kita Alangkah bagusnya dua-dua lu Alhamdulillah Tapi sekarang Alhamdulillah banget Alhamdulillah bersyukur Nikmatin berbagi sedekah Iya Nih Kau tuh masa kecil? Dan masa muda? Enggak ini lagi muka perawatan nih Ini lagi Merah gitu mukanya? Bukan merah, hitam Kayak asfal Nah sekarang muka perawatan Iya enggak? Ganteng kan sekarang Tahun 2005 udah main golf Nah ini lagi dapet juara nih di main golf Ini lagi pacaran Ini lagi kecil nih 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 Nama adeknya Makanya ini sama sisanya simpen nih Jangan yang bagus aja lu disimpen Iya Yang begini ini bisa bermanfaat loh Nah saya bilang ini muka perjalanan Kalau sekarang muka perawatan Is ganteng Iya Handsome ya Handsome Perawat Memasuki garasi motor Sudah pasti Orang kajir begini punya Harley Cuman kalo gue liat Dari koleksi Bang Ahmad Syaroni Tampaknya dia itu pecinta motor sport Karena mayoritas motor yang ada disini adalah motor sport dan naked sport Dan banyakan adalah motor Ducati dan juga MV Agusta Tapi dia juga nyimpen Yamaha L1M disini Gokil Nah yang gue Ngerasa nyesek adalah Gue ngeliat Disitu ada Ducati Paul Smart yang Nganggur aja Di teras Aduh gatel pengen naikin Tapi Dari semua motor motor keren itu Kita akan bahas motor ini Oke Di antara koleksi-koleksi mobil glamour dan motor-motor glamour yang kita lihat tadi Ada satu motor yang memang bener-bener kesayangannya Bang Syaroni Yaitu Yamaha RX King Ini King tahun berapa mas? Ini di jamannya gue lupa ya Iya, 2009 Iya, 2009 2009 Kenapa ini jadi motor favorit? Dulu lagi gembel, gembel lagi Sering nyupirin kawan gue Sering nyupirin kawan gue Dari gotong royong ke Kartini Gotong royong Fatmawati apa? Gotong royong sini di Priuk Nah dulu nyupirin dia Nggak mobil, nggak motor gitu Nah cuman waktu itu Ini udah pake kenal pot Kalah jengking gitu Kalah jengking Kenceng motornya Dan selalu Gue Standing-standingin kalo bom motor Dulu gembel aja gue doya ngebut Nah Kenapa akhirnya gue beli? Karena punya nilai sejarah Sejarah di saat itu gue Menjadi supir Baik motorin dia Atau nyupirin mobilnya dia Jadi minimal Gembel aja gue udah bisa Ngebut lah ceritanya Tapi Alhamdulillah Gue tetep jaga konsisten Kepercayaan Dari temen gue Sekarang masih hidup orangnya Masih punya cerita Dan Alhamdulillah Kadang hidup ini kita nggak tau Kita akan jadi apa dan apa gitu Berani bercita-cita juga Sejarah lah yang akan Yang akan menjadi Nilai ini motor Hmm Jadi Ternyata Ini tuh Value nya bukan di uang Kenapa disayang Tapi karena Kenangan Dan mungkin mengingatkan zaman dulu Kalau aku lihat Bang Rony itu Orang yang menghargai proses Yes Jadi Ini adalah salah satu Totem Kalau kita bisa bilang Saat Bang Rony berproses Cakep Pertanyaan terakhir Sebelum kita cabut Bang Oke Mobil atau motor apa Yang masih jadi Cita-cita Mungkin sekarang masih jadi World Ever Hmm Ada satu mobil Mersi Landawolet Oke Yang panjang Yang panjang Oke Gue tidak bercita-cita yang lebih Kalau itu bisa beli Itu luar biasa Karena sih itu mobil Langka Langka Iya Tapi gue yakin sih Bakal bisa Bentar lagi Nih Nih orang kalau bentaran bilang Gue pengen ini jadi Profil picture Bentar kejadian Gitu Oke Thank you banget ngobrolnya Bang Thank you Thank you banget Untuk temen-temen yang pengen ngeliat koleksi secara detail Sebenernya udah banyak yang ngebahas koleksinya Bang Rony Gue kesini tuh memang Cuman pengen nyobain naik mobil listrik Ngobrol dikit soal mobil Dan Kena lebih dekat dengan semua koleksi beliau Dan hari ini Mata gue seger banget ngeliat semua koleksinya Dan tetep gue masih naksir emas tanknya So thanks for watching Sampai jumpa di episode berikutnya Dengan racun-racun otomotif yang lebih Gila Dadah